Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan channel Bambang Sripno kali ini masih setia untuk belajar bersama berbagi ilmu istirahat semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini akan belajar bersama bagaimana cara keluar dari komputer proktor maupun komputer klien pada saat NPK bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya Hai jangan lupa untuk memberikan subscribe like maupun sharenya semoga nanti apabila ada Hai video yang terbaru dari saya dapat terupdate kembali malah kita awali kegiatan ini dan bacaan dan bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Mari kita praktekkan kita membuka Hai aplikasi proktor kita kita cari di exam broker kemudian kita buka kita pilih yang aplikasi proktor kita klik kita klik kita tunggu sampai operasi sistem CPU RAM dan internetnya semuanya tercintang hijau apabila sudah tersintang hijau semuanya ini komputer proktor Ayo kita jalankan nah ini tampilan dari cbtc login untuk komputer proktor kita apabila kita sudah masuk ke username maupun passwordnya dan kita submit kita selesai melakukan kegiatan NPK maka kita akan keluar maka keluarnya kita kita tidak bisa Escape atau delete dan lain sebagainya kita menggunakan menu pada keyboard kita pada komputer komputer proktor ini nanti kita bisa kontrol cb namun apabila tidak bisa maka kita tekan ALT F4 secara bersama-sama itu untuk proktor sedangkan untuk klien atau siswa kita tekan kontrol cb Hai itu ini kita praktekan kita tekan kontrol cb nggak bisa mahal T F4 sudah selesai tampilannya kembali seperti semula nah ini kita berjelas dengan gambar untuk komputer klien atau komputer siswa apabila kita sudah selesai maka kita bisa mengakhirinya menutup layar komputer kita dengan menekan kontrol cb bersama-sama jadi kita klik kontrol cb secara bersama-sama ini apabila pada komputer klien namun pada komputer proktor kita nanti akan kita gunakan yaitu ALT F4 apabila dengan kontrol cb tidak bisa maka kita menggunakan kontrol ALT F4 secara bersama-sama demikian apa yang bisa sampaikan terima kasih telah bersama dengan saya semoga bermanfaat wabillahi taufiq wa daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh